Kembali lagi bersama saya Seperti biasa Rame benar tempatnya Sambil ngobrol santai Kita nyalakan musik Dan jangan lupa Nyalakan rokok Biar tampak santai Seperti yang anda lihat sendiri Disini ada sebuah power amplifier Ini punya user Biar aman Mainnya dari bluetooth Karena ini adalah Akan kita perbaiki Sebenarnya Sebelumnya Mohon maaf Sebenarnya ini sudah saya perbaiki Karena sebelumnya itu Kerusakannya yaitu mati total Hanya Lampu power saja yang nyala Dan setelah saya Tes Saya cek bagian mana yang rusak Ternyata ada Kapasitor Kapasitor yang bermasalah Ini sudah saya ganti Untuk kapasitornya Cuman disini Masih ada Gejala Kita tes dulu Ini saya menggunakan Supply 12V 2A Menggunakan supply 12V 2A Saat di Kita coba di volume Nyampai Nyampai 70V ya Kita tes lagi Walaupun suaranya kasar Biarin saja Sudah kita tes Sampai volume 70V Nyampai 77V Dia aman Masih bersuara Walaupun suaranya Agak Kasar Karena mungkin Supply dan ampere Nya juga kurang Ini yang 12V 2A Cuman Di saat saya menggunakan Supply ini Bekas dari laptop 19V 3A Dia malah suaranya Putus-putus Coba kita Ganti supply dulu Kita tes dulu Supply ini Oh maaf Over Ini Nyampai 23V ya Nyampai 23V Untuk spekernya Saya menggunakan Spekernya Spekernya 10 in 8 ohm Harusnya itu Ringan ya Untuk Untuk orang Playfair ini Gak terlalu Membebani Kita tes Di volume Yang ada Pasnya dulu Tadi di 70V aman Kita tes Nah Nah Mati Kalau diturunkan Kita turunkan Ke 50V Kalau volume Diturunkan Dia masih Bisa nyala Normal Tidak putus-putus Tapi kalau Di 70V Atau volume Dinaikkan Ini malah Putus-putus Harusnya Jangan tidak Yang menggunakan Supply yang lebih Gede Dan hampir Yang lebih Gede Harusnya Dia malah Kita menjalinkan Kepal Gitu Oke Pendingin sudah Lepas Ini ya Ini tadinya Kondisinya Mati total Kalau di Dataset Ini kapasitar ukuran 1N Ini sudah Saya ganti Yaitu C29 Dan C28 Yang tadinya Mati total Hanya ada suara Sedok-sedok Saat Stacker Dicaput Atau Power Dimatikan Ya sudah Persuara Cuman Ternyata Setelah Sudah Persuara Masih ada Kejala Disini Saat Di Volume Dinaikkan Menggunakan Voltase Yang sudah Tadi kita tes 19 23 ya 23 volt 3 ampere Di volume Tinggi itu Malah putus-putus Dan Di saat Menggunakan Yang 12 volt Malah normal Tapi karena Supplynya kurang Tapi kurang Enak ya Mungkin Disini Ada Beberapa Yang harus Saya Ganti Lagi Dan Ada Beberapa Komponen Yang nempel Di pendingin Mungkin Itu Salah Satu Penyebabnya Ini Yang nempel Di pendingin Itu Ini Dan Ini Ini Dan Ini Ini Kalau Di Dataset Itu Ukurannya 220 N Ini Semua 220 N Coba Kan Saya Ganti Dulu Ini Saya Akan Lepas Kita Coba Lepas Dulu Kapasitor Yang Kemarin Nempel Di Hatsink Ini Hatsink Bawaannya Itu Nggak Nempel Di Aisyah Ini Nempel Nya Di Di Kapasitor Saya Coba Ganti Sesuai Dengan Yang Ada Di Dataset Nya 220 N Semua Sudah Dikanti Ini Pengantian Sementara Seperti Ini Dulu Untuk Pengetesan Kalau Sudah Fix Baru Di Perpegi Lagi Posisinya Biar Bisa Ditampah Hatsink Karena Ini Agak Harus Sedikit Penyuliranya Seperti Terima Masih Dengan Menggunakan Musik Yang Sama Coba Kita Nyalakan Volume Volume Turunkan Dulu Oke Volume Sudah Turun Kita Nyalakan Full Dari Situ Kita Tes Di Volume Tinggi Ternyata Sudah Fix Kita Sudah Tes Di Volume Tinggi Dia Tidak Putus Putus Dengan Penggantian Beberapa Komponen Seperti Yang Tadi Saya Bilang Dan Ini Yang Posisinya Sudah Saya Rapikan Untuk Rapianya Hanya Mampu Seperti Ini Yang Mending Tidak Nempel Ke Hatsink Dan Ke Komponen Lain Kalau Bisa Ganti Menggunakan Yang SMD Biar Enak Cuman Kalau SMD Ternyata Lebih Tinggi Daripada IC Sehingga Itu Yang Menyebabkan Pendingin Nempel Ke Kapasitor Dan Membuat Kapasitor Itu Cacet Dan Setelah Itu Jangan Lupa Di IC Walaupun Di IC Dipendingin Walaupun Dipendingin Ini Sudah Ada Cet Kita Tambahkan Isolator Lagi Dan Ini Juga Penambahan Termal Pengantar Panas Ini Yang Karet Dan Kita Bisa Tutup Lagi Ini Jadinya Kita Tes Lagi Masih Menggunakan Yang Ini Ya Bisa ternyata di volume yang tadinya putus-putus sekarang di volume lebih tinggi lagi dia sudah normal nggak putus-putus cuman maaf suaranya agak kasar karena di atas box speaker banyak peralatan daripada berketar peralatan Oke dan saya harap semoga video ini bermanfaat tentunya bagi yang membutuhkan dan menambah wawasan bagi yang belum tahu ya Oke Assalamualaikum dari Wiltek